Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ya, SPV server kecil semua. Jadi nanti kalau sudah data pegawai sudah saya masukkan, nanti ada username sama password masing-masing. SPV, SPV server. SPV server. Menunya di mana? Di klik menu. Klik menu. Nah, disini kan nanti ada menu A, B, C, D, E. Kalau IPS, RS itu kan instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit. Itu berarti barang non-medis. Berarti di menu E. Nah, ini menu E. Kalau yang inventaris di menu F. Aset inventaris barang dan instalasi kesehatan lingkungan. Kalau muncul kelahiran tadi, disini di klik dulu nih. Nah, ini klik dulu nih. Ini tadi, bekas yang tadi mungkin nyari data kelahiran. Oke. Yang transaksi inventory barang. Nah, disini di, kita bikin dulu satuan barangnya. Nah, kalau bikin baru satuan barangnya. Ini kodenya bebas ya. Terserah. Misalkan mau bikin satuan barangnya apa. PCS gitu ya. Nah, disini berarti namanya PCS. PCS. Klik simpan. Kalau error. Kalau seperti ini, berarti sudah ada kode yang digunakan sebelumnya. Cari kode yang lain. Kalau nggak, cek dulu disini. Sudah ada belum satuannya. Atau kalau misalkan kayak item, apa bungkus, pack gitu ya. Silahkan dimasukkan. Yang ini nih, satuannya menu. Satuan barang. Menu E. Satuan barang. Oke. Ini nginput satu-satu dulu. Sebenarnya bisa juga nanti langsung ke barangnya. Nanti bisa di-input. Jadi ada beberapa cara. Sekarang kita nyoba satu-satu dulu aja. Oke. Silahkan di-input. Terus yang aset. Yang bagian aset. Nah, ini kan ada asal hibah. Jadi, ada ngebarang-barang hibah. Kalau misalkan ada, asal hibahnya di-klik dulu. Ini dibuat dulu nih. Baru. Contohnya misalkan kayak seperti ini ya. Ini kemenkes. Berarti hibah dari kemenkes. Silahkan diisi. Kalau nggak ada, berarti lanjut ke jenis inventaris. Yang bagian inventaris. Nah, jenis inventarisnya apa aja? Alat medis. Terus. Bisa alat medis ya. Alat medis. Terus elektronik. Terus. Apalagi. Lemari. Bed pasien. Gitu ya. Chip. Nah, yang IPRS. Jenis barang IPRS apa aja nih? Ada Alkes. Terus. Apalagi. APK. Caranya. Ini. Kalau belum ada. Dimasukin kode jenisnya. Nama jenis barangnya apa? Misalkan. Komputer ada nggak di sini? Komputer ada barang non-medis ya? Ini barang non-medis itu berarti yang selain barang medis. Oke, sudah. Kode jenis ya. Kodenya bebas terserah. Ya, jenisnya jenis barangnya. Coba misalkan barang dapur. Berarti jenis barangnya dapur. Kalau ATK berarti jenis barang. Kodenya bisa ATK. Jenis barangnya ATK. Atau kodenya ATK. Jenis barangnya alat tulis kantor. Nah, oke. Menu selanjutnya barang non-medis. Berarti ini langsung ke barangnya. Ditulis. Jadi, master barangnya apa aja. Yang contoh ini kan ada bungkus plastik. Ada kecap. Ada buku tulis. Bikinnya seperti apa kalau ada yang baru. Diklik baru. Nah, dimasukin. Termasuk nanti. Nanti satuannya apa, jenisnya apa, harganya berapa, stoknya ada berapa. Kalau ada klip seperti ini. Diklik. Dipilih. Terus tekan spasi. Yang satuan ini nih, caranya seperti ini. Diklik yang tanda klipnya. Dipilih di sini. Spasi biar masuk. Terus tekan 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 spasi biar masuk. Bapaknya nanti ada stokokok는 6. Kalau stok biarkan aja. Jadi nanti kita ikut masternya lah. Ini silahkan kita ikut masternya. Kalau sudah beres, nanti tinggal stokok 6. Barangnya ada berapa-berapa banyak. Kalau sudah kita lanjut Nah suppliernya Kita masukin suppliernya Dari mana aja Misalkan kalau beli ATK berarti Dari toko apa Gitu ya Kalau beli Untuk Dapur Misalkan dari pasar apa Atau dari toko apa Jadi nanti pada saat Pas pengadaan bisa dipilih suppliernya Caranya sama Diklik baru Disilahkan dimasuk-masukkan Oke Cip Sekarang berarti Udah ke input Kita lakukan stock opnam Opnam Stock opnam Mana stock opnamnya Nah ini Yang paling bawah Stock opnam non medis Nah ini Jadi nyari menu Nyari menu bisa dari menu E Ya Atau yang loop ini di klik Nah nanti klik opnam 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 itu nanti ada berbagai macam Ada opnam obat Ada non medis Ada opnam toko Kita berubung Di IPSRS itu berarti non medis Jadi stock opnam non medis Paling bawah Jadi menu Kalau di menu Kalau di menu E itu Stock opnam itu yang ini Nah yang ini Oke silahkan nih stock opnam Kasih keterangan Misalkan stock opnamnya sama siapa nih Kalau orang EPSRS sampai banyak Berarti kan Apakah bisa bareng-bareng Stock opnamnya Atau sama Sama satu orang Nah nanti dimasukkan jumlahnya disini Misalkan aquagallon Aquagallon ternyata Realnya itu ada 100 Lalu di enter Nah akan muncul selisih Kenapa muncul selisih Ternyata Di stock sebelumnya itu Di stock system ada 228 Yang muncul cuma 100 Ini sisanya kemana Nah nanti Kita kan mau running Berarti stocknya masih 0 Yang gak ada selisih Ya kan malah ada Lebih nantinya Tuh Diisi semua Lalu disimpan Silahkan dicoba Ini bagi aja nih Ini kan ada berapa orang Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi bagi lima orang aja Jangan Jangan remutan ininya ya Misalkan yang pertama ini Lima-lima aja Lima Yang sebelahnya lima juga Itu lima-lima juga Jadi barangnya yang beda Jadi tidak boleh melakukan Stock of 6 Barang yang sama Dalam hari yang sama Oke silahkan diisi Saya balik ke inventaris Oke Inventaris Berarti jenis inventarisnya diisi Jenisnya apa Terus diisi juga Kategorinya Diisi merknya Oke diisi ruangan-ruangannya Misalkan ruang ini Ruang hemodialisa Ruang IT Ruang direktur Ruang Ruang anjelir Jadi nanti Kebutuhannya itu Nanti barang-barang tersebut Di ruang tersebut Ada barang apa aja Oke Produsennya diisi juga Jadi produsen itu yang Menyetok barang tersebut Misalnya kalau Kalau Apple Berarti ibox gitu ya Kalau misalkan elektronik Kayak ini kan Berarti PT PT Misalkan toko Semarang elektronik Oke Ke koleksi inventaris Nah disini Klik baru Nah disini Misalkan yang komputer ini nih Misalkan komputer Lenovo Ada berapa jumlah barangnya Tahun produksinya Tahun berapa Produsennya siapa Nah merknya Ada barcode nya enggak Kalau ada barcode nya Diisi barcode serial number nya Kategorinya apa Jenisnya apa Lalu disimpan Jadi Buat Ininya sih sebenarnya ini buat Buat master nya Berarti Oke Nah yang ini Yang data inventaris ini Berarti barang yang tadi Barang yang tadi itu Masuk kemana aja Misalkan ini Di Di ruangan apa aja Misalkan ini di ruang 1 Di ruang ranap Berarti ada Komputer Lenovo Atau disini nih Di hemodia lisa Hemodia lisa Berarti nanti ada Ada TV merek samsung Merek samsung Terus nanti dikasih juga Nomor inventaris nya Jadi tiap barang ini Tiap barang ini Beda-beda nomor ininya Nanti pakai barcode Bisa ditempel Jadi kita nanti bisa Nge tracking Berdasarkan nomor Inventaris Oh barang ini letaknya Dimana nih Oh ternyata di ruangan Hemodialisa Kita cek barangnya Ada atau tidak Oke Silahkan dilihat Balik lagi ke Sudah di Ini Di opnam Non medis Coba saya lihat Nah ini kan Tadi di opnam disini Kita mau mengecek Hasil opnam kita masuk Atau tidak Lewat menu apa Lewat menu cari ini nih Coba di klik yang cari Memastikan Nah ini sudah masuk ya Jadi buku tulis Sinar dunia Terus barang baru Bolvoin Buku kuarto Ini Stok awalnya itu 578 Ternyata rearnya ada 1 Selisihnya ada 577 Berarti ada nominal Hilang sebanyak Segini Itu ya Jadi nanti Kalau hasilnya Stoknya 578 Rearnya 578 Berarti tidak ada Barang hilang Itu ya Berarti memang Pencatatannya Bagus Kalau misalkan Berarti Perlu dievaluasi Kesalahannya dimana Nah Ini Hasil stok Opnam kita itu Bisa kita cetak Dengan klik menu Cetak Nah seperti ini Ya Hasil cetakannya Nah disini Cetak Up Nah ini Yang ini Ini kan opnam hari ini Misalkan kita mau mencetak Opnam Opnam nya Tanggal berapa Ini kita bisa filter dari sini Bisa filter dari tanggal ini Misalkan dipundurin aja Saya pengennya dari tanggal 1 Dari tanggal 1 Ada Apa aja data yang masuk Oh ternyata cuma ini aja Oke coba Keliling lagi Oke coba keliling lagi Jadi ini ya Nah Nah Kita lihat Satu-satunya Ya Jadi Karena So Kalau betul Depang Ya Ini Ini Selesai So So Tapi Ya Ya Bapak 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 Ya Bapak 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 Terima kasih. 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 Yes. Terima kasih. 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 Terima kasih 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 Terima kasih